Intro Kemaksiatan itu apakah yang sifatnya harian, mingguan, bulanan, tahunan Yang namanya kemaksiatan adalah perkara yang dilakukan melanggar aturan Allah dan Rasulnya Itu kemaksiatan Melanggar Artinya kalau suatu acara kita mulai baik atau tidak Ya tunggu nanti acaranya modelnya seperti apa Dan ini sebetulnya tugasnya perangkat desa Yang ada di desa tersebut Sehingga tadi Al-Fagir sampaikan Kalau ada acara yang tidak baik seperti itu Kau perangkat desa Diam semua dosa yang melakukannya mengalir kepada perangkat desa Semuanya tanpa terkecuali Yang hari ada seribu Semua dosa seribu itu mengalir kepada perangkat desanya Mau itu namanya RTK, namanya RWK, KUK, Lurga Semuanya mengalir Barangkali ada yang bilang Ustaz saya gak percaya Silahkan anda meninggal dulu Nanti datang lagi ke sini Nanti kasih tau sama yang lain Bener gak itu Seperti itu Kenapa? Karena Nabi sudah pernah menegaskan Kulukum ro'in Wa kulukum mas'ulun anro'iyati Setiap diantara kalian pemimpin Dan setiap pemimpin Akan dimintai pertanggung jawabannya Atas siapa yang dia pimpin? Pimpin Siapa menunjukkan kebaikan Dia dapat pahala Sebagaimana orang yang melakukan Menunjukkan Kebalikannya kalau orang Menunjukkan kejelekan Atau secara otomatis memberikan izin Pada dia yang memegang izin tersebut Maka dia mendapatkan kejelekan Sebagaimana orang yang melakukannya Sebetulnya permasa itu simple Karena Al-Fakir saya juga Gak sedikit Saya duduk sama RTK, Lurah Kuhu Bahkan Bupati Kita juga pernah duduk beberapa kali Problemnya itu apa? Karena kitanya kadang-kadang Punya sifat amanahnya kurang Rasa takutnya sama Allah kurang Lebih takut sama manusia Padahal manusia ini Sifat hidup kita di dunia ini Cuma 60-70 tahun Tapi di akhirat selamanya Dan jangan coba-coba Pengen merasakan api neraka Api di seluruh dunia Tata surya ini Itu dikacakan Percikan dari api nerakanya Allah Bahkan ada yang mengatakan Itu Api percikan neraka Sudah dimandikan Dengan air lautan yang luar biasa Nah nanti kalau orang masuk neraka itu Dia langsung dibakar dengan apinya Bukan dengan percikannya Maka begitu daksatnya Nanti bisa di akhirat Maka jangan sampai Kita yang sudah dipilih Menjadi perangkat desa Mau itu namanya RT, RW Kuhu, Lurah Sampai ke atas presiden Maka Anda punya Wawonan besar Makanya kata Nabi Dalam pitaan Satu hari Seorang pemimpin yang adil Menjalankan amanahnya Di hadapan Allah Kepada warganya Satu hari Mereka adil Lebih afdol Daripada mereka Melaksanakan ibadah Selama 60 tahun Sehari saja Sepuluh hari Itu RT Atau RW Adil Menjalankan amanah dari Allah Dia punya umur 600 tahun Full penuh dengan ibadah Cuma sepuluh hari Tapi kalau dia tidak menjalankan Nanti nerakanya Paling dalam Di bawah Di bawah Di bawahnya lagi Adi maksiat Kenapa? Karena dia yang harusnya Bisa membatalkan Itu kemaksiatan Tapi dia tidak lakukan Kalau Ustaz Ulamah cuma menyampaikan Menegaskan Dengan dalilnya Ayatnya Dia buka majelis Majelis Dia buka acara Di pelosok Pelosok Dia buka Cuma kan dia sebatas Menyampaikan saja Tapi yang nanti Pada intinya siapa? Yang menjadi eksekutornya Ya perangkat desanya Dia yang dipilih Hakikatnya warga yang memilih Tapi hakikatnya Dia dipilih Sama Allah Untuk menjadi pemimpin Kenapa? Kalau ada bahasa dipilih oleh Allah Karena nanti tanggung jawabnya Kembali kepada Allah Kepada Allah Jadi kalau pengen Menjadikan satu desa Satu kota Atau tempat Dimana pun kita tinggal Pengen tidak ada maksiatnya Buat perda desa sendiri Selesai Kalau mau mengadakan acara Kayak tadi Contoh disinggung Acara yang macem-macem Kalau mau mengadakan acara Maka acaranya semuanya Tidak boleh melanggar Aturan secara titik Selesai Yang merasa gak terima Silahkan suruh pergi Dari desa tersebut Suruh cari desa Yang dia mau ngatur Seenaknya sendiri Karena biasanya Orang kayak gitu Tidak banyak Sedikit Cuma karena merasa pede Tidak ada yang memberikan Ketegasan Dari kitanya diep Makin jadi Yang kita khawatir Nanti kalau sudah Allah murka Kita ini yang Yang membiarkannya Nanti akan rata Sama Allah semuanya Kemudian yang paling mengerikan lagi Kita meninggal dunia Desa Kita yang tadinya baik Akan rusak Gara-gara mereka Yang membiasakan Dengan acara Yang tidak baik Maka berikan Ketegasan Sekali lagi Ustadz K.U.L.A. Cuma bisa menyampaikan Dengan dalil-dalilnya Menegaskan sudah Tinggal perangkat desanya Punyakah dia Rasa takut kepada Punyakah dia Punyakah dia amanah Kepada Allah Atau memang dia Tidak punya rasa amanah Kepada Allah Tidak punya rasa takut Sama Allah Maka nanti urusannya Di akhirat kepada Allah S.W.T. Jadi tinggal Buat perda saja Selesai Kalau ada orang Pengen ngotot Ngadain Suruh keluar dari desa kita Silahkan Anda keluar Anda kalau mau acara Keluar Tidak usah tinggal di desa saya Selesai seperti itu Buat perda Sekali lagi Tertulis Di tanda tangannya Jelas Dengan RT-nya RW-nya KU-nya Lurahnya Yang tidak terima Suruh keluar Anda mau ada acara Jangan di sini Karena saya tidak mau desa saya Nanti kena murka Allah Gara-gara orang-orang Seperti kamu Yang suka meremehkan Dosa Wallahualam So Tidak usah tinggal di desa saya